Hai abad tadi kita bihada Wallahu Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Halimah Maksudnya Yang mempunyai Alalamina sekalian alam Yaitu dengan kalimat alalamina dengan mematahkan huruf lam Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik Yaitu Satu isim jamak yang khos Terhadap yang berakal Bukan jamak Dan mufratnya itu adalah Mufratnya kalimat alamina itu adalah A la bun yang mematahkan huruf lam karena bahwasannya kalimat alamun itu adalah am, isim am isim, nama bagi yang umum nama umum bagi selain Allah dan jama' itu adalah khos, terhadap yang berakil saja Bismillahirrahmanirrahim kita ringkas-ringkas yang maksudnya kan lapas bismillahirrahmanirrahim dison, on the P bisa masuk nangkin bismillah ini syarah syarah jadi mengunik balun nangkin dison, dalam bismillah adung beberapa apa makna nangkin buatan na perataman siang segi hukum saya siang segi yang harap tau nangkin mandung siang segi hukum atau hadis nangkin mandung hukum naipi mandung kita bahas memang di awal tadi taulakin laksudik naipi adung na haram anda kan mena harami nangkin membaca bismillah itu membaca bismillah itu na haram haram naipi haram lidah haram karnadatnya contohnya setelah sikit marzinaya membaca bismillah kata gitmananku ya bismillah rinurrahim haram hukumna saya ngadong istihza disimangalaya siya murtad bukan hanya haram mempermainkan kan baru adung na makruh 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 lidah mudah contoh nebin disontongan seperti mulit farad tanpa khajat farad di istri tanpa khajat nangkinin imak kruh hukumna atau termasuk ujuan nangkinin naso dianggap penting dalam syarak dalam syarak makanya dikonekri balin adalah hal-hal na rendah hal-hal na rendah darajat na dalam agama dalam artian hal-hal na naso penting dalam agama jadi contoh seperti menyapu atau membersihkan kotoran jadi hal-hal naso menyapu nangkinin dia jurukan membaca bismillah tapi tidak dia jurukan bukan berarti haram mudah haram nai nangkin haram arad nangkinin na arid nangkinin haram nai contohnya meruduk dan aik nai tangko membaca bismillah ini tetap sun sunnah tetap sunnah nangkinin karena mencuri itu tidak membatalkan wuduk nangkinin berarti hal-hal lain tentang masalah na makruh na arid seperti makan bawang makan bawang makan jori tetap sunnah nangkinin membaca bismillah nangkinin tetap berarti tuntutan dan makruh baru mencuri nangkinin 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 atau narendah derajat nangkinin indah dianjurukun membaca bismillah dianjurukun bismillah untuk menjaga namani nangkinin dianjurukun paduanya takfifan adalah ibad mengaringan untuk para hamba nangkinin adung membentuk pertanyaan bismillah mudah dianjurukun nangkin misalkun mudah nangkin tuah hal kotor nang jijikun indah membaca bismillah mudah masuk wc asuh membaca bismillah mudah masuk wc asuh membaca bismillah sementara wc itu pernah kotor jawabannya di hal nang dituntut nangkin membaca bismillah di saat masuk wc adalah untuk menjaga diri syaitan karena al-khalak nangkinani atau wc adalah tempat di syaitan termasuk ma'was syaitin tempat di syaitan nangkin disini jadi untuk menjaga diri jadi menjaga diri dari syaitan itu bukan hal yang hina justru itu hal yang dituntut hal yang penting dalam agama jadi pandangan nangkin untuk menjaga diri ribas dan syaitan ini pandangan bukan tempatnya lagi baru adung bisa nangkin hal nangkin jelaskun bukan zikir mahboh bukan zikir mahboh anggol zikir mahboh nangkinin semuanya mudah zikir mahboh indah dituntut untuk membaca bismillah anggol zikir nagoyro mahboh baru dituntut membaca bismillah contoh membaca Al-Quran disunnahkan membaca bismillah membaca Quran sunnah membaca bismillah kecuali surah baroah surah baroah tidak dianjurkan membaca bismillah karena beberapa alasan diantaranya tidak dianjurkan oleh nabi dan tidak dipraktikkan nabi berikutnya karena surah karena bismillah itu adalah keamanan rahman ar-rahim kasih sayang sementara surah baroah itulah peperang peperangan jadi tidak 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 meredomu kasih sayang peperangan ini ada beberapa alasan disini sehingga berbeda pendapat antara ulama tidak tidak disunnahkan Tidak disunahkan membaca Bismillah Contoh Zikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tidak disunahkan membaca Bismillah Atau contoh Ketika hendak membaca Bismillah Sundahkah baca Bismillah Zikir di Bismillah Sundah dan membaca Bismillah Lasman baca Bismillah Kan rundut Ahda definisi-definisi Ahda definisi-definisi ini Sunnah dan membaca Bismillah Lasman baca Bismillah La zikir na gini Tidak dianjurkan Atau tidak disunahkan bahasana Tidak disunahkan membaca Bismillah Berikutna Sesuatu Sesuatu namandung adung syarah Menetakkan bahwa awal sesuatu bukan Bismillah Contoh khutbah Ahda awal yang khutbah Alhamdulillah 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 Muda Takbir Muda adhan Takbir Muda salat Takbir Bismillah 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 La zikir marhubbahi Bismillah Alhamdulillah Tidak disunahkan Atau La zikir na gini Di waktu sumpah yang nangkinin kan Atau la zikir na doa La zikir na doa ya Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Yang jelas ulang dianggap sunnah Ulang dianggap sunnah nangkinin ya Tapi dibolehkan Dalam alhamdulillah Tidak mencadar ayat yang kinin ya Di dalam ibadah nekareyo ni Membaca doa ayat yang kinin kan Iman kini tentang masalah Bismillah Baru Bismillahirrahmanirrahim Abtadi'u Tadi'u nangkinin Unma jumlahna Karena Jaram majarur Bismillahirrahmanirrahim Tarakib niya adalah Jaram majarur Jaram majarur Nangkinin ya Disi susunan Jaram majarur Tidak bisa berdiri Sendiri Tanpa ada Mutaan laknya Nangkin sama tudya Maka butuh Mutaan lak Tujia kehena Tujia gantungannya Nangkin Tujia da kaitannya Itu bisa berdiri sendiri Contoh Di dalam rumah Nitu Maksudu Pas Di dalam rumah Nitu Ah di dalam rumah Kan ini Dengar Jaram majarur Minadau Anak mau Dalam rumah Tujia da kaitan Gantungan Di dalam rumah Tujia da kaitan lak Tujia da kaitan lak Adam 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 Nambang gantung Adam Degantung Penggantungan Ibarat ini hangir Ibarat ini Hangir Merpung Sidah Hangir Yang warung penggantungan Tujia da kaitan lakir Tujia da kaitan lakir Hanya Tujia da kaitan lakir Tujia da kaitan lakir jadi bisa nangkin nengaybinain fi'il atau isim bisa juga nangkinin bisa lakukan nangkinin muqaddam bisa mu'ak mu'akhar bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim tapi di akhir konia sudah pun makna ikhtisasnai sudah pun makna ikhtisasnai sudah pun arti hanya berarti abtadi ukitabi hadha dohut bismillahirrahmanirrahim berarti hanya dengan bismillahirrahmanirrahim nangkin kitab kun umului umului kitab kun kitab bihadha baru bahas beliau dan nafaz Allah adalah ismun liddhatil wajib wujud nama bagi dhat yang wajib ada nama ini Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ada nangkinin jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala wajib ada akal kan jadi jambatidakun nangkinna wajib berarti tidak mungkin tidak ada berarti wajib ada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berarti mustahil nangkin Allah subhanahu wa ta'ala syarik berarti bisa dong bisa bisa indah jadi itu tauhid demikini di kajian tauhid demikini lebih 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 luas pembahasan kita membahas mukaddimahanan saja besok ini waktu mengajib patul majid berkini dibahas berkini lagi pemanung selesai masalah yang berkini baru lapas ar-rahman lapas ar-rahman abalagu minar rahim lapas ar-rahman lebih mubalagah dibanding lafad ar-rahim ar-rahim ar-rahman coba kita peresokin kalimat naif lapas ar-rahman ar-rahman dot ar-rahim jom bahat huruf nah jom bahat ar-rahman dot ar-rahim ar-rahman makanya lebih mubalagah lebih mubalagah wazan fa'lan daripada fa'il wazan fa'lan itu lebih mubalagah daripada wazan fa'il jadi mudah tengok maknain mudah rahman ia umum mudah maknain guru-guru ntar rahman umum berlaku berlaku nangkin tolak na muslim na kafir na melek na godang na durhaku na toat di dunia ini dalam artian rasukini lehenia kesihatan lehenia bukan isina sumanyumbahiyah kurdeb dilay bini langsung indah isina sumanyumbahiyah misalnya laku nangkinin langsung sumpit rasuki indah mudah rahim baru lebih khusus lebih khusus makin dia hiraf tulang namer iman walaupun ada beberapa penafsiran di para ulama tentang masalah nahian benar benar namak 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 nada da kifah bahad tapi memang disun makin dimasalah lafaz arrohman dohat lapaw arrohim tapi kita tepal langsung semuanya jolo tentang makin ayat antara fa'lan dohat fa'il nah jelas ia sama-sama sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala nangkinin disor atau bisa laku nangkinin mudah dia asma 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 al-asma'ul husna al-rahman al-rahim al-malik al-kuddus seperti itu barulapas alhamdulillah tapi dia antara jinsia atau lebih awla beliau imam bajuri mandokon bahawa lebih awla memben'al nadong disi diljinsi jenis dipujian ini jenis dipujian baru antara ikhtisas istihkuk atau lilmilki jir kita pilih nangkinin beliau dilikhtisas dipakai nangkinin berarti muda dimaknai nangkin alhamdulillah nangkin alif lamnai adalah lal-jinsi lam adong didillahi nangkin lam hurb jarnai nangkin adalah lilikhtisas berarti jinsul hamdi mukhtas sunbillah jenis pujian itu khusus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ima soke tanangkinin tu kajian berikutna pujian ini nangkinin ada obat puji kodim bagi kodim puji baharu bagi kodim kodim bagi baharu bagi baharu ini sudah untuk Allah subhanahu ta'ala khusus Allah ta'ala hak milik ta'ala mudipakai nanti turun maknai baru lapaz alhamdulillah hadison muda kitub balagoh hidaukun manikinan khobariyah khobariyah secara lapaz insya'iyah secara makna berarti khobariyah tenlakzon insya'iyah tenmaknan berarti secara secara susunan lapaz naib bentuk bentuk khobariyah karena jumlahnya muktadah khobar muktadah khobar karena tidak mengandung tolak karena ini khobariyah muda dibalaboh dimantikan maktadah wal-siddiq wal-kabih mengandung benar ataupun bohong sian susunan ini memang dia khobariyah tapi secara makna tidak mungkin mengandung bohong itu Allah ta'ala masa bisa mengandung bohong disini tidak insya'iyah insya'iyah makna walaupun masih ada penjelasan lain-lain ini biasa perdebatan di dalam sastra dalam lughah biasa nah jelas anggota masyur di kalangan di korang ulama sebutan Alhamdulillah adalah khobariyah secara lamzi insya'iyah secara makna karena insya'iyah berbentuk tolak bisa pilamar bisa doa atau bahkan insya'iyah masuk di istifham karena istifham itu juga kolabul fahmi telah berfahmi tuntutan jadi alhamdulillah on nah jelas pujian itu Tuhan bersama yang berarti menik ketika nga di pujian perlindungan ya jadi si tuntutan yang lelaki puji itu kami lelaki puji ini mati nangkut jabat guntuh gila dan raja tiba ketika ngarang memuji sementara usaha kerajaan tiba nangkut manulik dipuji bupendolik dikaji juga latihan ini butuh proses yang pun dilatih ini juga dipuji juga pertengkibah nangkut jabat kombang kompis nangkut ini dalam artian malai bapak ulang natu Allah berikut tersambung kuah pujian nangkut alhamdulillah huwa pujian as-sanak alallahi ta'ala biljamili ala jihati ta'udhi tadi pujian nangkut as-sanak alhamdulillah ala as-sanak ya pujian tu iseh tu Allah subhanahu wa ta'ala biljamil ala jihati ta'udhim dengan keindahan maka nabi as-sanak mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau ketika ada sesuatu hal na na'indah atau na'sonak nirani keluar ucapan alhamdulillah tujuannya mengucapkannya ala jihati pa'udhim untuk mengagum konpun beri nikmat nangkini ima Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yang dapi pembahasan nito kimnai adong dapi pembahasan bu seh tentang masalah perbedaan antara pujian bersyukur angkau ilin kalib sini bimbahas kita lanjutkan semua ini kita disikan ala jihati ta'adhim rabbi rabbi alhamdulillahi rabbil alamin rabbi muda di'arab menjadina na'ad rabbi yang uraq nana na'ad maknana makna malik makna malik berarti rabbi maknana malik berarti muda dari tahun nangkini segala puji bagi Allah malik malik alamin yang memiliki seluruh alam berarti rahbun asalna rabibun itu simpail atau sifat musyab musyabbah kurang simpail bisa sifat musyabbah penangkin bisa jadi yang uraq na'ad na'ad nangkinin muda sebahagian nangkinin di sebahagian kitab dijelaskan rabbi bisa di'arab menjadi badal badal rabbil alamin karakib rabbil alamin disatun nangkinin menjadi badal nangkinin yang rabbil dari Allah ta'ala atau atob bayan tapi dijelaskan ulama jabat dunia jadi badal atau atob bayan maka tidak boleh ada lagi na'ad sesudahnya berarti berarti fatiha tidak bisa karena sesudahnya ada na'ad al-rahmanir rahim malikyaw biddin iya kan nangkinin tadi mudah orang dapin angkat sesudah ulang di'arab di'arab yang orang nangkinin udah nakat aja buat karena dia masyur di'arab ulama kita membayang rabbi orang nangkinin karena dia panggil atau sifat musyabbah rabbil alamin berarti maknana malik al-alamin 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 dipatah kul-lamnai bukan al-alamin tapi al-alamin dipatah kul-lamnai wahuwa kama kawla bunuh malik ismu jam'in khas ismu jam'in khas isim jam'ak yang khas isimnya itu ya isim jam'ak yang khas tu namara akal lajang berarti lapas al-alamin di'khususkan tu namara akal kul-las silapau termasuk pendapat imam nawawi imam nawawi pun menjelaskan la'umudai binani lapas al-alamin berbentuk jam'ak atau mulhaq warana mudah dinahu mulhaq jam'ak budak risalim maka ia dimaknai al-alamin itu namara akal saja namara akal ini jadi namara akal ini mengandung makna manusia jin dohut malah malaikat atau bisa bin makna lil'alim namara ilmu kenapa di'khusus il'ilmi bihim al-alamin nakin nakin bisa menerima ilmu jadi mudah lapas nakin berbentuk mulhaq jam'ak mudhak risalim al-alamin al-alamin lamun maka ia menjadi ahag warana fungsina itu namar akal warfa' biwa 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 biyajru wansibi salim jam'in amir in wamudnibi washi bih daini wabihi ishru na wababuhu ul-hiq wal-ahlu na ulu wa'alamu na il-ri na wa'arudu nasyadza wa'asinuna alamun nama isteri kan wafraduhu alamun bifathillam mudah nangkinin di binin lapas alam baru ia mengandung makna umum makna umum li'annahu ismun amun lima siwa Allah jabat ibin alam tanpa mulhaq makna umum apapun selain Allah berarti jabat inda mulhaq makna pemakaian adalah istiqmalkun untuk lima siwa Allah kepada apa saja selain Allah tak saya jawab asal selain Tuhan berarti makhluk berarti alam itu adalah makhluk ciptaan Allah ta'ala muda ala alam atau ala alami dia lagi terus nakinin itu namar akal ii uting dat musang uya namar apa ini 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 mana nakinin marah pot nakkin ramah makin naik nah makan walaupun masih ada penjelasan nih perkhilapan di kalangan ulama ina biasa nakin di kalangan lukuh biasa namun hal penting kita fahami lapas alam hidup yang nakin sayyid Allah ta'ala asiduk yang alami nakinin adalah alam karena alam itulah alamatun ala wujud khaliki tanda bukti bukti atas adanya pencipta alam itu berarti misalnya dokunang alamat berarti alamun adalah salah satu alamun adalah bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya sian alamat ngalami seakar kata atau seadalan seatau pengambil sian alam ngalamat artinya alamat tanda tanda berarti alamat artinya tanda ngalam dari alamat dari alamat maka ngalamun selain Allah ta'ala adalah ngalamat tanda adanya Allah ta'ala adanya pencipta alam itu sendiri makanya alamun menjadi dalil adungni Allah subhanahu wa ta'ala berarti berawal dari diada adungni alamun berawal dari tiada khudus atau hadith yang gini kalau berawal dari tiada berarti tidak ada kiyah ada yang mengadakan siapa yang mengadakannya itulah kholik nanti alam makan adung isimha isimhalam isimhalam termasuk gorar kan nama nama bismun kunyah lapok aso itu tanda angkong orang itu sendiri menandai nama 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 alam berikutna lanjut salawat wa sallallahu wa sallam ala sayyidhah muhammad in nabi huwa bilhamzi watarkihi insanun aw hayin insanun uhiya ilaihi insanun wahiya ilaihi bisyara'in ya'amalubihi wa'illam yukmar bitabalighihi fa'illam umira bitabalighihi fanabiyun warasulun warasulun aibam semoga Allah senantiasa mengirimkan semoga Allah mengirimkan rahmat dan keselamatan atas penghulu kita nabi Muhammad sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaitu dengan hamzah dengan dengan bisa memakai hamzah bisa bisa memakai hamzah dan meninggalkan hamzah atau membawa hamzah hamzah yaitu nabi yang diwahyukan kepadanya yaitu seorang manusia yaitu seorang manusia yang diwahyukan yang diwahyukan kepadanya disyari dengan syariat yang beramal ia dengannya sekalipun ia tidak disuruh menyampaikannya maka jika ia disuruh menyampaikannya maka itu namanya nabi dan rasul yang pertama wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam on penangkinin dan pertama salawat salawat ni Allah ya lah rahmat berarti Allah berasalawatu nabi Muhammad berahmat malaikat nangkin merasalawat nangkinin hidukun istir istir fa manusia yang diwahyukan merasalawat hidukun doa mudah nangkinin jamadat atau benda-benda mati nangkinin hidukun tasbih maka ada daunan bertasbih segala makhluk nangkinin nasumer akal bertas bertasbih maka letakkun nangkinin ada daunan yang dikuburan maka bertasbih bermempaat walakni bahasin dikuburi dipraktikun nabi nangkin maka di Quran pun jelas sabbah alillahi maafissamawat maafissamawat secara nubah ma'adlah likur akil atau likur lah alik berarti batu ada daunan bertasbih berikutna lapas sallallahu wasallam konpe bentuk lafazna adalah khobariyah tapi maknanya insya'iyah khobariyah secara lapzi insya'iyah secara makna harana'iyah susunanna fi'il fa'il fi'il fi'il madhi bukan fi'il amr tidak ada makna tolaknya secara lapzi tapi secara makna dia insya'iyah karena ada mengandung makna do'a makannya semoga berarti insya'iyah makannya wasallam ala sayyidina muhammadin kepada sayyid kita sayyid kita maksud sayyid kita armahnya sayyid kita seluruh makhluk penghulu seluruh makhluk jadi nabi muhammad menyebut nama ni beliau insya'iyah menangkin ini sayyid muhammadin lapa'is muhammadin menjadi badal atau bayar dari lapa'is sayyidina siapa sayyidina kita siapa penghulu kita nabi muhammad siapa nabi muhammad penghulu penghulu kita itu sayyid kita makhluk namun mudah lebih jelas nangkin isim kedua lebih sering dipakai ulama atau bayar mudah lebih jelas pertama maka yang kedua menjadi badal isim isim nangkin nabi muhammad an nabi seorang nabi seorang nabi huwabilhamzi watarki tola pakai hamzah tola tidak pakai hamzah nabi harana an nabi berakar kata dari nabak nabak surah nabak surah nabak amma yatasa'alun anin nabail azim nabak khabar beri berita nabak beri berita ahadu perbedaan nina nabak dan khabar mudah khabar bisa benar bisa boh boh bisa penting bisa asal cari khabar berarti mudah nabak berita yang sangat penting berita sangat penting berita yang penting nabak makanya nabak ini tentang hari kiamat amma yandasa'alun ada soal-soal ini tentang berita yang sangat besar penting alladihum fihi muftalifun ini kan di mana dia berarti nabiyun nangkinin adalah pembawa kabar penting penting sudah ambil bagian makanya ada di ayat idraja akum fasikun inja akum gaar inja akum fasikun binabain fatabayam ayat budarolak fasik binabain mengobar berita penting ah kiamat tabay tabay angkong penting dah tabay yun angkong penting dah bisa fitna atau bisa menjadi hal-hal na merusak tabay yun so di so aman ng kini imana ba angkong penting wang mga tabay yun 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 tabay yun 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 berarti iya bisa pakai hamzah bisa tidak pakai hamzah karena iya daripada nabak aso harana para nabi adalah pembawakan kabar penting dari Allah s.w.t ada kabar penting itu sampai tu'um tu'um bad kabar asyara'i wal-lahkan asyara'i wal-lahkan iman secara mudah dimaknai makna mukbar nabi yun kan fa'ilun kan fa'ilun nabi yun fa'ilun fa'ilun bisa makna isim fa'il bisa makna isim ma'ul nabi yun berarti nabi yun bisa makna mukbir bisa makna mukbar mudah mukbir makna isim fa'il berarti menyampaikan kabar kepada umat yaitu tentang syariat dan hukum-hukum baru mudah makna 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 mukbir berarti beliau mendapat kabar dari malekah jib 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 lewat lewat melaikah jib jib maka ia bisa mengandung makna isim fa'il bisa mengandung makna isim maf'ul imam mudah memakai hamzah senna nabak mudah tinggal hamzah nabuh 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 makna arif arif tinggi berarti mudah nubuh tinggi derajat atau rafi'u rafi'u makna marfu' bisa makna rafi'u mudah makna marfu' derajat tinggi mudah makna rafi'u mengangkat derajat jalan rafi'u rafi'u rutbati man tabi'u man taba'u berarti bisa juga bermakna isim fangil bisa bermakna isim maf'ul intina mudah nangkin pakai hamzah nangkin dibinain asal nabi'i nangkinin maka ia bisa mengandung dua juga karena wazan isim wazan fa'ilun bisa isim fangil bisa isim makul mudah nangkin dibinain nangkin berhamzah dari nabak bisa makna mukbir bisa makna mukbar kalau mukbir penyampai kabar menyampion kabar itu umat tentang syariah dan hukum mudah mukbar menerima wahyu lewat meleka jibril kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah nangkin tidak memakai hamzah berarti diambil dari nubuah nubuah maknanya adalah ar-rif'a tinggi berarti makna apa bisa maknanya isim fa'il bisa maknanya si maf'il mudah maknanya si maf'il nabinya itu memang tinggi derajat tinggi derajat mudah maknanya si panggil mengangkat derajat maknanya si maf'il manusia 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 Kita diajurkan memuji Nabi. Ya pujilah sepuas-puas. Bebas puji Nabi sepuas-puas. Batasannya. Jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad. Jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad. Makanya. Subhanallah asro biabadihi. Abad. Asro dibatasi dalam lapisan abad. Indah Nabi, indah Rasul. Dibandangkan di sini. Maka sebagai ulama. Bulan manteng menjelaskun. Buku buru-buku menjelaskun. Peristiwa israt mi'roti nangkinin. Ulang menyebabkan kita menganggap. Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Atau sebagai anak ni Tuhan. Sebagai domani Tuhan. Lihat seterusnya. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi peristiwa sebelumnya. Yaitu Nabi Isa dianggap sebagian orang. Dia anak Tuhan. Karena muqdizat ni nangkinin. Atau karena sebab nalian nangkinin. Najelas na'imah. Makanya batasi. Nabi itu insan. Nabi Isa itu Nabi. Berarti insan manusia. Berarti manusia makhluk. Ya udah makhluk. Di mana pertama. Bukan Allah. Insan. Manusia. Manusia ni manusia ni sundia. Manusia ni merdeka. Berarti indah dong. Nabi'i bersetatus buddha. Indah dong. Nabi bersetatus buddha. Huru. Baru. Gakaru. Laki-laki indah dong Nabi'i ada huru. Nabi ada huru kan. Ruhu sebagian. Mariam da'u. Nabi dia ini usia ma'u kan. Mara-mara deh. Jadi keturunan di Nabi A. Adam. Nabi A dan P. Termasuk Nabi. Nabi Adam pun termasuk. Nabi. Nabi. Nabi Adami. Asur. Adam kalak sebagian menganggap. Nabi Adam bukan Nabi. Itu polifah bukan Nabi. Nabi yang pertama. Nuh. Ini yang bisa ditambah. Murah saya boleh cari itu ya kan. Ma'imah. Di parah marah. Di sungguh ni ya. Ya Nabi Adam itu nabi. Dan. Nabi-Nabi Yudna bin selamat dari penyakit-penyakit yang membuat umat laris yang kalai. Secara tabi seperti penyakit judah, penyakit baros, dan sebagainya. Dan termasuk alai bersih dari keturunan zina. Ini ada Nabi keturunan zina. Bersih. Maka Nabi Muhammad Ibu kan jelasin. Tuhan yurutun mesti fahil jahiliyah. Bersih daripada perbuatan-perbuatan nilak jahiliyah. Di barazan jika ada orang-orang ini kan. Amin perbuatan jahiliyah. Termasuk zina. Hal-hal lain menyembah berhala. Tak bersih. Sampai terus tuginjang. Nabi Muhammad. Nabi-Nabi bin yang kini. Rendah dalam artian tukang bokom. Nabi tukang bokom. Profesinya. Tidak bokom. Bukam. Dada ini. Pamut-mut sampah. Dada ini. Waktu Nabi itu menurunkan derajat ke Nabi. Ke Nabi ya. Maka sifat jahil di Nabi kan ada. Jami'ul a'rajil basyari'atillatilatua'abidana khasimfir maratibimul aliyah. Di tahwik kelas 2 ya kan. Dijelaskan nangin. Berarti. Sifat-sifat kemanusiaan dimiliki lain. Tapi sifat kemanusiaannya itu tidak menjatuhkan mereka dari derajat kemuliaan. Nakinan. Ke Nabi ya ini. Nikah kalai. Makan kalai. Sakit kalai. Tapi sakitnya tidak. Nah tidak menurunkan derajat. Seperti. Kisah Nabi Ayyub. Kisah Nabi Ayyub. Sampai membusuk suri barani. Nangkinin. Pandaui suri alak. Nangkin siani. Umat nabi berlarian. Nangkin harin penyakitin. Nangkin. Isteri Nabi Ayyub. Nangkin harin penyakitin. Tinggal saran sama istri. Sampai seterusnya ceritain. Nangkin harin penyakitin. Nangkin lari umat. Nangkin harin. Nangkin harin. Tentang Nabi Ayyub. Nangkin harin penyakitin. Nangkin harin penyakitin. Kenapa penyakitin? Kenapa penyakitin. Tapi tidak sempat. Semua ceritainan. Maka ketika ditelusuri. Memang ceritainan termasuk dalam kitab. Nuzhatul Majalis. Sementara kitab. Nuzhatul Majalis. Termasuk. Nadiwatiwati. Para ulama. Untuk mengkajikan. Termasuk dalam kitab. Sementara jelas. Nggak mampu. Nggak mampu menyaringi. Nggak mampu menyaringi. Ini ada hari sebut. Nggak sebut buat. Nggak tersaing kok. Ini maksud Nabi. Maka diwatiwati para ulama. Nggak tolong dibaca Nabi Ayyub. Nggak mampu mengambil kitab Nabi Ayyub. Nggak mampu mengkakitin kitab Nabi Ayyub. Nuzhatul Majalis. Ini enggak nanti buka-buka. Untungan ini kan. Nabi Ayyub. Nakin manusia. Oke. Duh. Manusia ini langsung dia. Insarum uhiya ilahi. Yang diberikan kepadanya wah. Wahyu. Bishara'in. Syari'at. I'malubit. Nangkan di amal. Amal kononnya. Nangkan di amal kononnya. Nabi Ayyub. Dilem disya'wahyu. Dilem disya'kin syari'at. Harna wahyu'i. Secara lupuh. Al-Iq. Al-Iqlam. Mudah. Al-Iqlam. Mudah. Dari informasi. Secara lupuh. Berupa syari'at untuk di amal konon kali. Wa'illam yukmar bitabligihi. Jadi son goyang. Wa'illam. Berarti. Intukmar. Ini apa aja loh. Sobar wa'illam. Wa'illam goyang. Berarti nangkinin. In umiro bitabligihi. Jika diperintahkan dia untuk mentablikannya. Menyampaikannya. Baru wa'illam yukmar bitabligihi. Mau disuruh untuk ditablikan. Ataupun tidak disuruh untuk ditablikan. Asal nangkin mendaput. Wahyu syari'at Allah. Tetang nasyari'at untuk di amal kononnya nangkinin. Adung nangkinin diperintahkan. Juhan nabi iya nangkinin. Untuk ditablikan. Adung nasuh diperintahkan untuk ditablikannya. Walaupun masih adung pangkajani ulama. Tentang definisi na'on. Bahasa nangkinin. Nabi iya tetap diperintahkan. Untuk ditablikan. Nabi iya'at Allah. Atau disuruhkan, diperintahkan. Diwajibkan untuk nabi iya nangkinin. Untuk disampaikan itu umatnya. Maka ini disebut nabi sekaligus rasul. Nabi sekaligus rasul. Maka mudah memakai definisi na'on. Setiap rasul itu adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Jabat dung rasul ya. Mandung nabi ini. Duh. Baktinya 25. Rasulnya sama nabi. Rasul dan nabi. Rasul dan nabi. Raja dung rasul. Pasti na'on. Nabi. Makin rumusnya beliau. Nabi. Tentang masalah definisi na'on nangkinin. Masih perlu kita jalik musya mulak nangkinin. Di dalam kitab-kitab tau. Tauhid. Nadi jelaskun ni para. Mulamah-mulamantah. Ada definisi ni nabi. Ada definisi ni rasul yang nangkinin. Soalnya kita ida. Rana. Adong nangkin namban dokon nangkin jason. Adong jua nabi ini ya. Nah soal diperintahkan untuk tablil. Adong jua nangkin namban dokon. Walaupun dia nabi tetap diwajibkan atau diperintahkan untuk tablil. Sambung dupes sama siya imaja loh. Muda dalil salawat kaman jelas deh. Innallaha wa malaikatahuyusollunah wa'alem nabi. Lima jelasin yang kini. Makana amalan salawatan penting. Jadi mudah jumlah ni para nabi. Dijelaskan para mudah mantas aja. Jumlah ni nabi. Seratus. Seratus dua puluh opat ribu. Tadi ya. Seratus dua puluh opat ribu. Nabi ini. Seratus dua puluh opat ribu. Adong namban dokon buse. Dua ratus. Dua puluh opat ribu. Beda sadia. Beda sadia. Beda sadia. Adong namban dokon. Sajian yang kina pertama. Seratus. Dua puluh opat ribu. Adong namban dokon. Dua ratus. Dua puluh opat ribu. Mudah jumlah ni rasul sadia. Jumlah ni rasul. Tolu ratus. Tolu bolas. Pendapat pertama. Pendapat kedua. Tolu ratus opat bolas. Pendapat ketulu. Tolu ratus. Lima bolas. Tapi pendapat na paling sohi. Inda binoto jumlah na layi sama sadia. Ha ha ha. Inda binoto. Berdalil kan. Berdalil kan. Berdalil kan. Berdalil kan. Berdalil kan. Pendapat na sohi. Nangkinin tidak. Inda binoto jumlah hitungan pastina. Inda binoto jumlah na. Minhum. Mal. Kosos. Na. Anayi. Kawa. Minhum. Mal. Na. Kosos. Alaika. Adong. Nadik. Kisah kon. Nangkin. Tentang kali. Adong. Naso. Dikisah kon. Jadi mudah cara-cara-cara-cara tambahan. Gora. Mudah mengutip kita naransian. Kita pun pedang. Di. Jualan narani. Dari. Manah pedang. Dih. Saya bada jumlah di jangkot. Jangkot ni nabi. Ha ha. Sejumlah ni nabi. Nabi binakini. Tahis yang jumlah naon nangkinin. Walaupun nangkin ni ya. Para nabi ni nangkin seratu seribu. Seribu. Sejumlah ni saras dua puluh empat ribu. Atau dua ratus dua puluh empat ribu. Nabi ni rasuli nangkinin. Teluratus. Telubolas. Atau teluratus. Opat bolas. Atau lima bolas nangkinin. Nah wajib diketahui sini ya. Dua puluh lima. Nangkin. Ketahui. Bahasa Allah. Nangkinin. Arlah para nabi. Para rasul. Namangwa. Namang dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Untuk menyampilkan syariat. Itu isi itu. Untuk umat nangkinin. Namang menyampilkan tentang tauhid. Keesaan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang esa. Indah seluruh orang makhluk. Indah meretempat. Indah merukuran. Indah merjarak. Bahasa Masudin nangkinin. Tidak berawal. Tidak berakhir. Tidak berjumlah. Tidak bersyarik. Indah dong pembantu di Tuhan. Dalam artian indah lalu Tuhan. Anggo indah pembantunyai. Atau mertambah diri sebudar pembantunyai. Atau. Andang nampan dua tiga reju nian. Indah dong. Namaha mengetahui. Ini maksudnya. Namaha hidup. Tidak ada sifat dua puluh puluh lima. Atau sifat puluh bolas. Puluh bolas atau dua puluh. Bagaimana akan disampion ni. Para nabi, para rasulim yang kini. Tentang ketuhanan. Baru tentang syariat. Tentang hukum-hukum. Hudud. Undang-undang. Berlaku. Bagaimana syariat ni para nabi. Ada perbedaan. Perbedaan. Tapi Tauhid ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Mengesahkan Allah SWT. Dan Allah SWT. Itu bukan sifat. Allah SWT itu adalah. Dhar. Maka kita. Atul Majidna. Bukan dilewat kan. Bukan sebelum naik. Dhar. 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 Tudat. Bukan sifat. Karena. Kemudian yang kini. Mendokon sifat. Yang kini. Allah SWT. Kan bahaya. Ima pemahaman. Tentang masalah. Hulul. Termasuk hulul. Hulul. Allah SWT adalah sifat. Bisa. Masuk tuzat. Maka. Allah SWT. Seolah ada sifat. Ketubar. Misadahala. Bahaya. Dan Allah SWT. Itu juga. Bukan. Tidak. Tidak itihad. Pemahaman. Tidak itihad. Tidak. 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 Bisa. Tusada zat. Menyatu. Baru. Tidak. 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 makanya kita kitab tawhid maksudnya kita kitab tawhid maksudnya kita kitab tawhid tentang ketuhan ketuhanan baru ada nubu tentang kenabian 5 tentang masalah baru ada perkara sama'iyat perkara sama'iyat surat, kiamat dan sepuluh kita kitab tawhid untuk diimani dan diaktikatkan makanya ilmu pertama dikaji ilmu tau? tawhid makanya tidak pernah menjalankan para nabi tau? tawhid nabi muhammad 13 tahun di makkah 11 tahun ahdih alikun nabi na'i kini tawhid syarikat ini turun na'kinin setelah hijrah na'kinin secara umum na' secara umum na'kin setelah dihijrah na'kinin jadi sunnah hukum namam ben gorar bernama muhammad tapi dipakai gorar muhammad bahkan sampai-sampai bahwa sana ada malaikat dan selalu berkeliling di muka bumi berkeliling mengunjungi setiap rumahnya di bagasan rumahnya adung kalak namar gorar muhammad atau wahmad masya Allah jawabat adung dibagasan dibagasan namar gorar muhammad atau wahmad dikunjungi malaikat dibagasan ini motivasi dantongan kan makanya sangat beruntung alak namar gorar muhammad atau wahmad dalam artinya adung kelebihan siensi sinama sampai-sampai ada penjelasan kula susilakan dalam buktak muhtarul ahadis adung anaknya tulwa laklay saada pengarung namar gorar muhammad nangginin maka ayahnya lakna otok aso membutuh untung naso membutuh bagian naso membutuh labo aso karena gorari nanggin mengandung mengandung ahar gorar kona adung mahikmah naso nangginan ini tapi menggorari berdasarkan mahabbah makanya alak namar gorar muhammad tidak boleh memanggilnya dengan mencacinya hei muhammad rinti kotun jolani indah tolak oh muhammad naotu kotun jolani indah tolak ima kelebihan ni muhammad indah tolak digantinkon dengan sebut-sebutan dan mengalih cihkon saya merupakan insyaallah sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya merongkli terima kasih